Intro Selanjutnya saya panggilkan pebicaraan 2 dari DIPRO kepada pebicaraan 2 dari DIPRO. Selamat siang untuk 5 pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk tim kontra dari DIPRO dan DIPRO dari DIPRO Pajajaran. Saya akan menyampaikan beberapa bantahan saya, bantahan dari tim kami untuk tim dari kontra. Pertama, bahwa presiden sudah memakili kepentingan rakyat semua. Tapi jelas bahwa kebijakan yang ditentukan di presiden itu berhenti di presiden. Sedangkan bila kita memakilihkan peminyaan langsung dari rakyat, rakyat bisa mengeksekusi lebih jauh. Karena adalah menteri, ada orang-orang yang mengeksekusi kebijakan presiden di tantangan teknis. Sedangkan yang kalian bilang, bahwa kebijakan tersebut, suara rakyat, hanya berhenti di presiden. Itu yang pertama. Kedua, masalah transaksi politik antar masyarakat. Ini saya bingung, wadah antar masyarakat itu siapa? Apakah masyarakat Indonesia itu 250 juta? Bayangkan kalau bertransaksi semua. Jadi jelas bahwa transaksi politik masyarakat itu hal yang akan bingung. Lalu yang ketiga, masalah biaya yang besar. Kita tahu bahwa negara tidak apa-apa untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk semua terobosan. Selalu menggunakan suang dana. Indonesia punya banyak dana seperti itu. Lalu, bantahan saya yang keempat. Mungkin teman-teman dari tim pro belum pernah mengikuti kegiatan yang melihat bagaimana fit and proper test tersebut. Mereka mendemilikan bahwa fit and proper test hanya sebatas administratif dan jasfani dan sebagainya. Apakah mereka tidak melihat bahwa saat fit and proper test, sang calon itu ditanyain. Ditanyain dengan sejarah hal. Hal yang berkaitan dengan kemampuannya. Apakah mereka belum pernah melakukan fit and proper test atau seperti apa seperti itu. Jadi jelas, pendefinisian fit and proper test dari tim pro jelas salah. Lalu, menggeneraliskan, argumentasi yang kelima, menggeneraliskan si jendiru mali yang bakar sebagai, itu jelas, sangat prerogatif sebagai, tapi yang proporsionalnya, paru-paru masih lebih banyak. Dan kalian tadi memberikan satu contoh seperti itu. Jadi jelas bahwa argumen-argumen yang mereka sampaikan itu kurang tepat dan tidak tajam. Saya akan masuk ke argumentasi saya yang pertama. Argumentasi yang pertama saya yang bangun adalah bahwa bila pemilihan umum, menteri itu dipilih oleh pemilihan umum, rakyat tahu mana yang capable. Sedangkan bila pemilihan itu memang prerogatif, hanya presiden yang tahu. Dan itu juga berdasarkan koalisi. Jadi menteri-menteri yang dipilih berdasarkan koalisi. Bukan masalah kapal minimitas. Seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, kita akan melihat aspek masyarakat. Rakyat-rakyat bergeril dari, maaf, tidak terima kasih, terdiri dari berbagai unsur. Atau misi, petani, pelayan, dan melayani seperti itu. Maka jelas, siapakah yang mengetahui kebijakan tentang pertanian? Siapakah yang mengetahui kebijakan tentang kelautan? Yaitu nelayan dan petani yang berarti taktalan masyarakat. Bukan presiden yang sahaja. Ya seperti itu. Yang tidak sesuai dengan negara-negara. Jadi jelas. Bahkan para rakyat yang mempunyai keminat yang sama tahu memilih siapa. Saya petani. Saya tahu menteri pertanian yang tepat untuk memimpin uang-ulang setiap kebijakan pertanian. Yang akan dieksekusi oleh menteri pertanian. Seperti itu. Dan di sini akan terjadi social selection itu. Terseleksi di tantangan paling rendah. Menteri-menteri itu terseleksi di tantangan paling rendah. Yang kelai yang jelas, yang petani jelas, yang menteri luang-menteri jelas, Menteri dalam negeri jelas. Jadi jelas. Seleksi di masyarakat itu akan menimbulkan satu nama yang jelas. Yang jelas background-nya seperti itu. Itu argumentasi saya yang kedua. Yang ketiga. Bahwa dengan pemilihan menteri oleh rakyat ini adalah jalinan antar masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Indonesia memiliki tradisi. Ganti menteri, ganti kebijakan. Itu membuat stabilitas pemerintahan kita jelek. Kenapa mereka ganti menteri, ganti kebijakan? Karena mereka bukan orang yang capable. Saya duduk di anggota BPR. Saya duduk di kursi menteri. Karena saya orang parpol. Karena bukan saya orang sarjana teknik yang menggantikan berstek titik. Jadi jelas banyak menteri-menteri yang diganti. Karena mereka gak ngerti job tax-nya apa. Mereka ditugasin oleh parpol. Dan mereka melancurkan identitas mereka sebagai seorang partai politisi. Jadi sebetulnya mereka tidak bukanlah akademisi yang mengerti bagaimana tata langgan-langganan praktis tentang kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Seperti itu. Salah satu jadinya seperti yang dibelangkan kebijakan pertama, Filih Musi dan Balan. Yaitu sahaja hubungan internasional dari Kumpah. Tapi menangkani tata aruan agrarian. Bahkan dia berdiri di sana bukan sebagai seorang menteri yang jatuh dalam agrarian. Jelas dia orang hubungan internasional. Tapi kenapa? Dia berdiri di sana karena dia adalah orang masyarakat. Seperti itu. Jadi jelas bahwa transaksi politik ini harus dihidangkan. Dihidangkan dengan apa? Dengan pemindahan umum oleh masyarakat yang mengerti. Yang jelas lebih dari persen ke tadi. 250 juta orang yang akan memilih. Orang-orang yang akan mengiksa diri kebijakan tersebut. Lalu yang kelima. Bahwa pemindahan umum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas. Saya akan memberikan akalogi. Saya seorang sarjana perkhidmatan dari ITB. Saya mau ambil S2 di MIT. Tapi saya ingin berkontribusi menjadi seorang yang beristik miti. Tapi saya tidak berpartai. Saya ingin berkontribusi di mana? Seperti itu. Dan saya tidak menenangi siapa presiden. Itu kan jelas memahamkan orang-orang yang capable. Seorang, maaf juga terima kasih. Orang-orang yang capable dalam bidangnya tidak bisa mengeksebusi isi otaknya kepada pemerintah-pemerintah Indonesia. Karena saya idealis, saya tidak ingin berpartai. Tetapi di sisi lain, saya ingin berkontribusi besar melalui kehidupan saya seperti itu. Lalu, ada fakta yang menjelaskan menguatkan kemenangan terakhir tentang kesempatan bagi masyarakat seperti ini. Bahwa perekrutan, seperti saya sebagai contoh, menterian ekonomi. Pernah menterinya dipegang oleh teknik perminyakan. Tapi apakah kalian tahu? Seleksi PNS itu hanya oleh sarjana ekonomi. Tidak terhadap teknik perminyakan. Jadi jelas, orang-orang di kementer itu ingin, orang-orang ingatnya bebel. Seleksi untuk orang-orang di staf di penelitian besar. Oke, sebuah-besarnya dipilih oleh jenderal, dipilih oleh seorang TNI. Tapi staf-tafnya harus sebuah jenderal hubungan internasional. Itu menjelaskan bahwa tembaga itu butuh orang-orang yang mengerti untuk setiap tugas-tugas yang dilaksanakan. Jadi jelas bahwa Tim Kalnit dan TNI menjelaskan bahwa pembinaan umum menteri oleh masyarakat itu memberi keluasaan yang besar. Membuat masyarakat bisa mencakup lebih jauh terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Dan akan menerapkan demokrasi secara sehat dan adik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siap. Terima kasih atas perhatiannya.